Biasanya bikin roti canai boros minyak goreng karena adonan harus direndam dalam minyak goreng Nah di video kali ini saya mau ajarin kalian bikin roti canai tanpa harus direndam di dalam minyak Tapi hasilnya tetap oke banget teman-teman Ini dia roti canainya tetap lembut, gurih, luarnya crispy-crispy, dalamnya tetap lembut dan dia berserat seperti ini teman-teman Sekarang langsung aja yuk kita simak seperti apa cara pembuatannya Oke pertama ini saya timbang tepung terigu protein tinggi dulu Saya pakai cakra kembar ini 300 gram Kemudian saya tambahkan garam 1.4 sendok teh, gula 1.4 sendok teh dan juga baking powder 1.4 sendok teh Kemudian langsung aja kita tuang susu cair full cream disini sebanyak 180 gram Kemudian kalau sudah ini kita aduk aja pakai spatula dulu seperti ini Kalian kalau mau pakai mixer juga bisa, mau diuleni tangan seperti ini juga bisa ya Kalau adonan sudah kecampur, kita masukin margarin 80 gram Terus kita lanjut uleni lagi sampai adonan benar-benar kecampur merata semuanya Nah seperti ini teman-teman Ini biar lebih enak lagi nguleninnya, saya salin ke atas silikon mat, saya taburin terigu dulu Kemudian adonan saya uleni seperti ini aja sampai adonan menjadi lembut ya teman-teman Nah kalau adonan sudah kita uleni, sudah lembut, kecampur merata semuanya Baru kita bagi-bagi adonan, saya bagi per 100 gram per bijinya, ini besar Dapatnya 6 biji seperti ini Kalau sudah dibagi-bagi dan dipulatkan, kita lumurin permukaannya sama margarin aja Seperti ini ya, kita taruh di mangkuk, terus kita tutupin sama plastik wrap Dan ini kita diamkan semalaman atau minimal 6 jam Di suhu ruang aja Jadi tidak perlu lagi direndam sama minyak goreng sampai dalam gitu ya, boros banget sama minyak goreng Sekarang langsung aja, setelah saya diamkan semalaman ini adonan Besoknya saya lanjutin, saya pipihkan seperti ini sampai dia tipis banget Berikutnya permukaannya ini sampai merata ya, kita olesin sama margarin Seperti ini teman-teman Kalau kalian mau pakai butter juga bisa ya Terus adonan ini saya kerat-kerat Ini pakai cutter-nya pizza, kalian mau pakai pisau biasa juga bisa Terus kalau sudah dikerat-kerat seperti ini Sekarang adonan ini kita gulung Caranya seperti ini teman-teman Nah, sampai ujung digulung Kemudian kita ambil dan kita pelintir-pelintir seperti ini Boleh sambil dihempas-hempaskan di atas alas ya Supaya dia jadi lebih lentur lagi Sambil kita tarik-tarik, sambil dihempas-hempaskan Terus bagian ujungnya kita gulung berlawanan arah seperti ini Kalau sudah, kita tumpuk menjadi dua Sudah deh, jadi satu biji roti canainya atau roti mariam Lanjutkan langkah tadi sampai semuanya selesai Dan ini sebelum kita masak Kita diamkan dulu selama 30 menitan ya Nah, sebelum dimasak kita pipihkan aja seperti ini Kalau sudah pipih Baru deh kita taruh ke grill pan atau ke fry pan Kita panggang Ini saya tidak perlu kasih olesan apa-apa lagi Langsung aja ditaruh seperti ini Saya pakai grill pan stand cookware andalan saya Dengan lapisan granit kualitas Jerman Ini super-super Bener-bener deh teman-teman Ini grill pannya anti lengket Jadi kita tidak perlu pakai minyak Tidak perlu pakai butter lagi ya Kalau mau nge-grill Karena dia sudah anti lengket Ini satu biji sudah selesai Dan cara nyajikannya tuh kayak gini teman-teman Kita tepuk-tepuk Sampai dia agak hancur ya Dan ini coba lihat deh Keluarnya tuh crispy teman-teman Terus dalamnya berserat-serat seperti ini Dalamnya tuh lembut Gurih banget ini teman-teman Cobain aja resep kali ini Dijamin anti gagal Roti canai kalian Atau roti mariam kalian Bisa banget buat jualan Kalau kalian mau bikin frozen juga bisa Tinggal kalian Simpan di dalam wadah tertutup ya Kemudian dibekukan Tapi Nge-grillnya tadi Jangan sampai matang Setengah matang aja Kalau kalian mau bekukan Selamat mencoba resep kali ini Semoga sukses Buat kalian yang mau Kasih masukan Next bikin apa lagi Silahkan kalian tulis aja Di kolom komentar video ini Roti canainya disajikan Sama kari ayam Enak banget ini teman-teman Selamat mencoba ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton